Intro Selamat datang di tutorial saya Cara mengkonversi gambar dari hasil skena Pertama kali yang harus kita lakukan adalah Harus memiliki aplikasi Aplikasi ini dinamakan LikeShot Untuk mendapatkan aplikasi tersebut Kita dapat mengunjungi link berikut ini Bukalah link tersebut dengan Browser kesayangan Anda Tuliskan link tersebut di kolom pencarian Tunggu beberapa saat Sehingga link akan tercipta Klik skit pad Maka akan muncul WebEx dari LikeShot Tombol pertama Berfungsi untuk sistem informasi Windows Dan tombol kedua Untuk sistem operasi Mac Klik Sistem operasi yang Anda gunakan Klik save file untuk mendownload file Tunggu beberapa saat Tunggu beberapa saat Sehingga Link Aplikasi selesai di download Klik Klik run Klik yes Klik ok Pilih accept agreement Pilih accept agreement Oke Ini menandakan Aplikasi LikeShot Sudah di install di komputer Anda Klik finish Tunggu beberapa saat Ini adalah tampilan yang menandakan Bahwasannya LikeShot sudah terinstall di komputer Anda Cara Untuk menggunakannya Anda tinggal menekan tombol print screen yang ada Di komputer Anda Bukanlah file hasil scanan di folder yang Anda simpan Berikut ini adalah file Hasil scanan yang Anda miliki Dengan kapasitas Sebesar 17,8 MB Sangat tidak mungkin Untuk kita mengupload Ke website Karena kapasitasnya Yang sangat besar Cara untuk mengecilkan gambar tersebut Adalah dengan Mengklik kanan Open with Windows Photo Viewer Tekan tombol Apply Slit Show Atau Tekan tombol F11 Maka akan Muncul tampilan Slit Show Tekan Print Untuk meng-cropping Kabar tersebut Tarik area Yang Tarik area Yang Anda ingin Cropping Tekan tombol Copy Untuk meng-copy file Ini menandakan Ini menandakan Bahwasannya Gambar sudah di-copy Atau sudah di-cropping Selanjutnya Tekan Escape Untuk keluar dari Fullscreen gambar Gunakan aplikasi Paint Untuk Membuat gambar Dengan caranya Meng-click All program Accessories Selanjutnya Paint Tekan select Pada aplikasi Paint Klik kanan Tekan paste Maka Gambar Anda Akan Lengket Di area Paint Selanjutnya Klik file Klik save as Tarulah folder ini Di tempat folder Yang akan Anda simpan Tuliskan nama File Yang akan Anda simpan Klik save Klik save Tentukan gambar Yang Anda akan Simpan Selanjutnya Gambar sudah berhasil Di Simpan Kita akan Bandingkan Gambar yang sudah Disimpan Dengan hasil Scanan Sangat berbeda Perbedaannya Dari segi Ukuran Gambar hasil Scanan Memiliki Kapasitas yang Besar Sedangkan Gambar hasil Dropping Memiliki Kapasitas yang Sangat kesedikit Dari kualitas Kita akan Coba Lihat Dengan Klik Windows Photo Viewer Kita bandingkan Kualitas Dari hasil Cropping Memiliki Kualitas Yang sama Jadi Sangat Dianjurkan Bagi kita Untuk Melakukan Cropping Cukup Sekian Dari Tutorial Saya Selamat Beraktifitas Kerrer M spoken Kualitas Dari Sampai Melakukan Terima kasih.